menyarankan kepada saudara Luhut Binsar Panjaitan agar lebih giat, belajar dan membaca mengenai pemberantasan korupsi. Terima kasih. Makin kecil yang ditangkap, tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses. Indonesia Corruption Watch menyarankan kepada saudara Luhut Binsar Panjaitan agar lebih giat, belajar dan membaca mengenai pemberantasan korupsi. Sebab apa yang dia utarakan berkenaan dengan langkah penindakan sebagai upaya terakhir pemberantasan korupsi sepenuhnya keliru. Dalam konteks pemberantasan korupsi, upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan penindakan. Tidak boleh ada satu upaya yang dikedepankan, upaya yang lain justru dikesampingkan. Selain dari itu, kami juga mempertanyakan apa yang saudara Luhut maksud dengan drama penindakan korupsi. Sebab upaya penindakan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Apakah yang ia maksud sebagai drama adalah proses hukum di persidangan? Jika itu yang ia maksud, maka sebenarnya ia telah melecehkan hukum. Selain dari itu, kami juga menghimbau kepada saudara Luhut untuk lebih paham soal pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana saat ini kita sedang berada pada fase yang sangat mengkhawatirkan. Indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan catatan transparansi internasional anjlok tahun 2022, skornya dari 38 menjadi 34. Selain dari itu, OTT yang dikritik oleh saudara Luhut sebenarnya adalah upaya penindakan di KPK yang telah berhasil menjebloskan banyak pejabat publik ke dalam penjara, mulai dari pimpinan lembaga negara, menteri hingga kepala daerah. Oleh sebab itu, ke depan kami berharap agar saudara Luhut bin Sarpanjaitan tidak asal bicara, memahami terlebih dahulu dan melihat bagaimana realita pemberantasan korupsi dan bagaimana kerja komisi pemberantasan korupsi yang hari-hari ini sangat tidak dipercaya oleh masyarakat. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.